So, we're losing control Turn the lights low cause we're about to get blown That's the culture down We won't go out, 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 out Burn it down Turn it down, out, 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 out Oke, masih di pagi-pagi Masih bersama dandut kriminal akhir jaman tidak koyang barbel melayang Aku ngher culun Luar biasa Agung Hercules pagi ini membawa kita semakin semangat ya Karena kalau gak semangat, barbel melayang Kalau gak koyang, barbel melayang Gak semangat, barbel melayang Ini yang gue mau tanyain sama lo Dari dulu, gue udah berniat Kalau ketemu Agung Hercules, aku akan klarifikasi sama dia Apa yang mau diklarifikasi? Oh ya waktu itu pertanyaan Iya, kan dia kalau Dandut koyang, barbel melayang Setahu gue, gue ini kan dulu fitness juga ya Ini itu dumbbell, bukan barbel Kalau barbel itu yang panjang, yang gede-gede gitu Yang pakai bar Kenapa Anda mempunyai sebutan seperti itu? Untuk bahasa fitness emang dumbbell Tapi aku bikin salah lah, biar cepet Kalau aku pakai dumbbell, gak terkenal sekali Oh iya, iya Tiga koyang dumbbell melayang Gak enak Apa itu? Alamak-alamak, kan si dumbbell-dumbbell? Jadi barbel melayang Barbel Pakai helm langsung Begitu, begitu diganti Tiga koyang barbel melayang Langsung Terkenal Gak juga Oh itu jadi alasannya Alasannya seperti itu Ada dumbbell, ada dumbbell Ada dumbbell mungkin Ternyata lagi Iya, iya, iya Memang benar Kalau orang-orang awam Mungkin tahunya itu barbel Daripada dumbbell Betul Karena Mas Agung ini ingin memasyarakat Dan ingin lagunya itu dikenal sampai ke pelosok-pelosok Iya Bawah-bawah Dan juga ikoniknya Bisa dikenal orang Jadi barbel lah sebutannya Jadi itu ternyata jawabannya Barbel melayang itu ada singkatannya Apa? Baru dibeleh mendadak langsung sayang Berarti saya sudah puas saya sekarang dengan jawaban Mas Agung Sudah puas dengan jawabannya Terima kasih Mas Agung Iya, ngomong ini soal ini Pemakaian malatwas Suka pakai obat kumur gak? Lu gak apa itu kumurnya pakai Oh aduh kumurnya Multifungsi Oh ini lagi kumur Multifungsi ini Ini barbelnya berarti multifungsi ya? Multifungsi Kita untuk menganggung Hercules atau Patarno sih? Banyak ini Ini soalnya kalau ngomongin soal penggunaan obat kumur atau notwas Tapi katanya kalau kebiasaan atau keseringan menggunakan obat kumur Itu bisa beresiko memicu kanker Loh, loh Iya Katanya Monteng gak pernah bosok kiki aku Ini berarti bahaya juga dong Memicu, memicu Memicu aja ya? Alkohol dalam obat kumur itu membantu meningkatkan Kerja senyawa penyebab kanker seperti nikotin yang akan menembus lapisan mulut Jadi beberapa pendeliti berpendapat Perokok yang menggunakan obat kumur itu memiliki resiko yang lebih terkena kanker mulut Jadi kalau misalnya buat perokok, karena kan nikotinnya justru tertinggal Dan alkohol yang ada pada obat kumur itu justru meningkatkan resikonya Oh begitu Daripada kita yang berasumsi, ini kan dari beberapa pendelitian Tapi kita telepon aja deh dokter giginya deh Oke ada, ada yang satu menelpon ya? Oke oke Ini kebetulan saya sudah menelpon dokter bedah ya Dokter gigi? Dokter gigi dong Dokter gigi? Oke Halo Pagi-pagi Pagi Salam pagi Salam pagi Salam pagi dengan dokter Putu Iya benar Iya Dokter ini kita baca artikel katanya Maut was itu bisa memicu Apa reaksi adanya kanker mulut Itu benar atau tidak ya dok? Penggunaan Maut was Kalau di bilang benar atau tidak sih sebenarnya sih benar Cuma Maut was yang mana dulu Jadi sebenarnya sih rangkaiannya awalnya seperti di kantor mulut kan panjang Jadi salah satu-satunya itu faktor begitu Jadi biasanya alkohol dalam obat kumur itu Jadi pemakaian alkohol dalam obat kumur itu nanti kan menyebabkan Bloknya salispa apa, ludah dalam roka mulut itu berkurang Nanti arahnya itu baru berkanker Oh Cuma kan sebagian sekarang obat kumur pun juga sudah ada yang beralkohol Ada yang tidak beralkohol Ada yang bebas alkohol Jadi mendingan pilih-pilih yang lebih bebas alkohol ya dok ya Kalau memakai obat kumur Yang mau aman lebih baik yang tanpa alkohol Karena sebenarnya sih mau buat itu baik Sebenarnya pada dasarnya obat kumur itu baik Cuma kita harus tahu peruntukannya untuk apa Oh jadi sebetulnya tidak apa-apa ya dok Jadi sebenarnya tidak apa-apa Cuma kita harus tahu mungkinnya juga dan penggunaannya juga berlebihan Oh jangan berlebihan Nah penggunaan berlebihan pun jadi paling gampang lah Misalnya anti-bakterial Di dalam romba mulut kita kan banyak bakteri Tapi bakteri ada yang tidak dibutuhkan Ada yang baik, ada yang Ya betul-betul Nah gitu, jadi kasarannya seperti itu Jadi yang Gak usah kasar dok, biasa aja kok Jangan Kasarannya Oh kasar aja Dok, dok Jangan sabarnya entah takutnya Barber melayang Oke dok, dok, terima kasih ya atas informasinya ya Kita sharing lagi buat sahabat pagi yang di rumah Thank you dok Jadi intinya yang berlebihan itulah yang tidak baik Ya makanya yang anda bilang Sesuatu yang berlebihan gak baik Yang apalagi yang kurang Yang sedang-sedang saja Peti Fera Peti Fera Betul Betul Beda yang lain kita topik Ini ada, katanya tempe disebut sebagai makanan membangkit rasa bahagia Nah itu maksud saya Kemarin kejadian Kenapa emang? Begitu makan tempe Makan tempe Makan tempe langsung tanya Yes, yes, yes Bahagia Bahagia banget Itu gara-gara makan tempe Kelebihan bahagianya Saking kelebihannya sampai dia guling-guling di tanah Akhirnya abis makan tempe dia diterpon Dapet lotri dia Oh banget makan tempe Bukan karena tempe dong berarti itu Tapi ternyata bener Masa agung Tempe itu bisa membuat suasana hati menjadi bahagia Akhirnya Jadi kalau misalnya mengkonsumsi tempe Itu bisa membuat Wah ada Kamu makannya apa? Tempe! Sama sayurnya apa? Tempe! Kok tempe semua? Biar lagi ya Tapi emang bener ya Menurut CNN Indonesia Beberapa peneriti menyebutkan Bakteri yang hidup dalam pencernaan manusia Itu berpengaruh untuk suasana hati Jadi tempe itu adalah salah satu yang bisa memicu suasana hati bahagia Betul Dan tempe itu juga bisa menimbulkan sesuatu yang romantis Hah? Gimana pak? Tempelin hati aku dan hati kamu Tapi juga bisa membahayakan Kenapa? Tempeleng loh Tempeleng Tempeleng Tapi tempe itu kan katanya gak bisa dibilang Makanan khas Indonesia Orang Indonesia aja yang suka Tapi ini ada bule yang doyan banget sama tempe Tempe itu bagus loh Kedela itu kandungannya bagus Ini bule suka juga Tuh doyan banget Coba kita lihat ya tayangannya Saya William Mitchell Bule tukan tempe Sudah satu setengah tahun Jualan tempe di London Saya datang pagi buat tenda dan masak Sejak kerja di Jakarta 20 tahun lalu Pertama kali saya ingat waktu saya makan tempe Itu di Kelapa Gading Apa ini? Saya lihat warna coklat Gak tau Makan Wah enak Setiap hari habis itu Setiap hari makan tempe Itu tempe orek Biasa makan Saya pikir tidak ada tempe yang bagus di sini Saya pikir harus saya mau bikin Tapi gak tau gimana Saya ke Jawa Kemalang Ke Belitar Ke Jogja Ke Bandung Banyak pabrik tempe Belajar sama tukan tempe di situ Habis itu saya balik ke sini Harus bikin di Inggris Sedikit beda di Inggris Di Inggris dingin sekali ya Di Jawa bisa bikin tempe Di luar aja Tapi di sini ada inkubator Saya bikin pelajar di sini lagi Mungkin berapa bulan Tiga bulan Empat bulan Sampai bagus sekali Saya pikir tempe saya Dibagang tempe di London Iya iya jual tempe di London Terutama dulu dong Aduh Jual itu ya Berarti Itu namanya tempe membawa berkah Iya Ada Makan tempe pertama Pertama kali kelapa gading Akhirnya dia belajar-belajar banget Begitu kembali ke negaranya Dia buka usaha di sana Karena mungkin di London gak ada tempe Misalnya yang sama seperti saya itu Di Amerika 14 tahun Akhirnya bisa dagang bakso Belajar di sana Kok bakso di sini Pak? Banyak Ini gak ngerti ini Asalnya itu dari Amerika Bakso itu? Amerika Jadi TKI yang ke sana Di Amerika Terus diusir Bakso-nya ke Malang Jadi disana sebentar Akhirnya belajar di sana Iya Terserah lah Dia ngarang terima sendiri Dia ngarang terima sendiri Iya sih Ya udah lah Ini ada warga Indonesia Yang tinggal di London Yang mungkin sudah Mencicipi tempe tersebut Oke kita tau sound ya Bayayu Halo pagi-pagi Pagi Bayayu Iya saya sendiri Bayayu lagi di London nih Iya Oh lagi di Indonesia sekarang Sekarang lagi di Indonesia Tapi saya tinggal di London Oh tinggalnya di London Bayayu Udah pernah mencoba tempe Yang di London itu? Yang bule tadi jual tuh Udah Saya bicara langsung dengan Will Pada saat itu saya bicara langsung Dan beli langsung ke Will Oh namanya Will ya? Iya Itu rasanya gimana? Apa bener-bener authentic Indonesian Atau dia ada kasih ciri khas Tetap bule-bulenya gitu? Rasanya enak sekali Maksud saya karena susah ya dapet tempe di sana Kebetulan waktu itu saya browsing Dapet website dia Saya coba Dan rasanya memang enak Fresh banget Sama gak dengan yang di Indonesia rasanya mbak? Sama Betulnya saya bilang sama Kalau digoreng tuh sering banget jadinya Dan animo masyarakat London sendiri Terhadap tempe itu gimana? Tempenya Will Orang bulenya sendiri juga suka Karena itu unik ya Tempe itu kan unik Jadi mereka suka Karena kan kayak Rasanya kayak kacang gitu ya Mereka suka sekali Suami saya sendiri juga suka makan tempe Nah Mbak Yayu setelah nyobain punya tempenya Will Iya Dia bikin dalam bentuk apa aja? Maksudnya dalam arti sayur tempe orek kak Atau hanya tempe digoreng saja? Jadi dia jualan itu disana Sebetulnya gak jual tempe fresh Untuk dijual yang sebelum digoreng ya Atau sebelum dimasak ya Jadi waktu itu saya kesana Aku pesen dulu Berapa banyak yang saya mau beli Dia kalau dia jualannya tuh langsung dengan Udah disediakan Jadi dengan nasi dan beberapa Ada dua menu kalau gak salah Satunya bentuk kari Satunya tempe orek gitu Oh Berarti itu kan tempe Kalau di London Kalau dagang baso laku gak itu di London? Kan mingin tuh Jualan baso disana Laku gak di London? Ya laku lah Luuu Baso juga ternyata disana Peminatnya juga banyak ya Mbak Yayu Banyak sekali Banyak sekali itu ya Banyak sekali Saya mau ke London Mbak Yayu Jualan baso disana Gak usah lah Nanti jemur usi lagi kemalam Gak jadi Mbak Yayu Oke Mbak Yayu terakhir ya Mbak Yayu terima kasih ya Serinya ya Terima kasih Jualan baso disana Jualan baso Karena digin banget kan London tuh Pasti laku tuh baso barbelnya Tapi takutnya diusir ya Jadi terbanglah lah Indonesia Karena tempe kita ternyata Disukai oleh masyarakat London ya Aduh emang enak sih tempe itu Apalagi kalau Kamu suka gak tempe? Aduh Aku suka tempe Mas Agu Saya kalau sehari gak makan tempe Saya nyari yang lain Tapi tempe itu proteinnya tinggi Jadi protein Dewani Nabati Sebagai seorang ahli tempe Karnyata kandungan proteinnya tuh Lebih tinggi dari daging Kecuali daging bakso barbel ya Itu emang sama Promo terus Promo terus Bahso barbel mau buka cabang dimana aja nih Aku udah satu Dua cabang Oh satu kok Terserah saya Satu banyak Satu dua cabang Tapi gak apa-apa Itu kan namanya niat Niat terhadir Siapa tau memang ternyata banyak Nanti lama-lama Tapi sebelum Sebelum kita berpisah dengan Mas Agung Kita itu dulu Main games dulu Kecatan tangan games dulu Dulu berani Oh ayo Enggak berani ya Saya sih enggak loh Ini bisa gerak-gerak Ini game ini sambung kata Sambung kata Laku yang terkenal dong Kalau Astuti kan udah diatasnya terkenalnya Gak 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 Sombong Lakunya bebas Jadi misalnya gini Bang Andre Waktu itu Naik kereta api Tutup 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 Mata Harus lagu kan Busing ya Ujungnya aja ya Ujungnya aja harus Nyambung sama suatu lagu kan Pakai barbel Pakai barbel pindahin Pakai dumbbell Pakai dumbbell Pakai dumbbell Oke Oke mulai dari siapa Kesti dulu lah Sayangku dengarlah suara Hati Titi 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 Tidak mau Aku Aku Kalau Kamu kesini Karena Masukkan padamu Lagu apaan ya? Itu lagu sehat ya? Oh Dinginnya hati ini Ku serahkan padamu Aku cari Tangkatkan kurimba raya Eh ini konsulnya ada lagunya ya? Ada Ada Ya 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 Di radio Dia Oteng Angga schneller Angga Tangkai Ngek 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 Suara Bisa Ngek Ngek Nah poh ini susah ini poh 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 angin keluar Tau berhenti kan, ga ada lagu poh angin keluar atau ga ada Nah, diciptakan itu, saya baru diciptakan Ini udah ngawur ini ya Poh, poh angin keluar Poh, poh angin keluar Serp, 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 mesin mobil Oke, kita akan ketemu lagi besok di pagi-pagi